Oke, balik aja di Bangbong. Kali ini gue lagi ada di RP Musik ya. RP Musik. Bekasi ya Bang ya? Bekasi, Bekasi. Dengan bapak siapa boleh kenalin dong? Gue Rehn. Rehn? Iya, Rehn Hart. Rehn Hart. Jadi ini juga buat temen-temen. Ini sebenarnya alesan gue jual gitar awalnya dari dia nih. Dia yang... Cekokin lah. Racunin. Racunin banyak belajar jual gitar dari bapak Rehn ini. Iya. Dan dia juga... Mungkin buat temen-temen yang di daerah Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya ya. Udah gak asing nih sama bapak ini. Ini luthier Bekasi ya bisa dibilang ya. Tukang set-upnya Bekasi, wiring ini juarannya nih. Banyak juga ya artis-artis yang servis di lo ya Rehn? Lumayan ada lah, lumayan ada. Siapa aja boleh disebutin gak? Coba siapa aja. Ya ada lah, ada. Dia gak sombong lah. Ada, ada. Kemarin gue liat Iga Masardi waktu itu ya. Iya. Tiga Masardi, David, Kelintang, Pandu. Oh Pandu. Pandu. The Adams. The Adams. The Adams. Banyak nih pokoknya pasti temen-temen udah pada gak asing nih. Dia juga spesialis refret juga ya Rehn? Refret bisa. Refret wiring disini nih. Jadi buat sekitaran Bekasi kalo mau cari tukang service gitar. Refret wiring. Gue mau nanya-nanya dikit nih, lo kan udah malang belintang banyak di dunia pergitaran Bapak Reinhardt. Ya. Menurut lo, gitar yang enak itu kayak gimana? Eh, sambil nguruh kok apa ya? Gak apa-apa. Oke oke. Menurut lo, gitar yang enak kayak gimana? Gitar yang enak kayak presisi lah. Presisi? Presisi. Oke. Jadi standar gitar yang enak, oke kita lebih dalam lagi ya. Standar gitar yang enak, menurut lo, bodinya apa, neck-nya apa? Kalo bodi sama neck sih, selera ya. Selera. Selera sih. Maksudnya gak harus alder, atau S, atau apa lah, bass foot, apa. Kalo gue sih, kalo gue sendiri sih, mau kayunya apa aja yang penting presisi aja. Yang penting presisi ya. Tapi lo punya standar khusus gak sih nih, untuk gitar-gitar nih. Paling gak bodinya gue harus pake alder misalnya. Paling gak bodinya gue harus pake ash, bass foot, atau apa pun. Enggak, enggak sih. Mahogany. Enggak, enggak sih. Enggak ya. Jadi yang penting presisi. Yang penting presisi. Itu paling pertama ya. Gitar presisi tuh meliputi apa aja? Kalo gue boleh tau nih. Menurut lo? Kalo gue sih, yang penting neck-nya bener aja, Frek. Neck-nya bener? Neck-nya bener. Bener. Terus ukuran-ukuran. Ukuran nut sama bridge-nya bener. Ukuran nut sama bridge-nya bener. Terus ada lagi? Kalau contoh-contoh kecil, misalnya kayak ini, namanya apa sih? Dot. Inlay-nya. Ya, inlay-nya itu ada ukuran khusus gak sih, kalo buat gitar yang presisi. Yang penting di tengah. Yang penting di tengah ya, di center ya. Di center. Cara liatnya nih, mungkin temen-temen di sini. Wah, gue gak tau nih bang, cara liat gitar yang bagus. Kita coba kasih di kamera deh. Kan kayak gini nih. Kan titik-titik ininya di tengah-tengah senar 4 sama senar 3. Di antara senar 3 dan 4. Kalau udah melenceng gini kan berarti udah gak bener kan? Oh, jadi simple juga ya. Cara liatnya ya, kita gak usah ukur pake penggaris segala macem. Kita bisa liat patokannya dari dot-nya aja. Dot-nya titik-titik sini nih. Dot atau titik ini nih. Ini disebut inlay ya. Inlay. Ini dot itu karena bentuknya bulat nih. Jadi patokannya kita liat aja di antara senar 4 dan 3. Tengah-tengahnya nih. Berarti gitar presisi. Oke. Terus gini. Ukuran gitar enak nih. Ya maksudnya yang mana nih? Enaknya yang apa nih? Menurut lu gitar terbaik deh. Menurut lu. Terbaik ya? Ya kalau bikinnya bener sih terbaik semua sih. Terbaik semua ya? Iya. Mau Fender. Mau Squire. Mau Samix sekalipun. Kalau bikinnya bener, presisi ya enak. Yang penting bikinnya presisi. Yang penting bikinnya presisi. Oke. Jadi lu ada ini gak sih Ren misalnya? Aduh. Kan banyak juga nih temen-temen. Di rumah mungkin yang bilang. Aduh. Kalau gua gak suka. Gitar made in Indonesia. Gitar enak menurut gua made in USA. Atau made in Jepang gitu. Ya enggak. Gak bisa begitu lah. Gak bisa begitu? Gak bisa gitu lah. Ya kalau made in Indonesia tapi presisi ya gimana? Oke. Jadi lu percaya ada gitar made in Indonesia. Presisi dan enak. Lu tetap bilang itu gitar yang proper lah. Iya. Tetap itu ya? Iya lah. Oke. Disini ada. Gitar Vena nih Ren. Vena. Ya kebetulan gua lagi mampir kesini. Dan Ren bilang. Coba dong bawa Vena penasaran. Pengen ngeliat ya. Pengen ngeliat ya. Ini langsung gua tau dong. Coba liat aja nih gitar. Ini Vena made in Indonesia by the way Ren. Made in Indonesia. Menurut lu gimana? Lu boleh liat dulu. Lu boleh cobain. Ini ada speaker ya? Ada. Ada sound. Coba sambil colok dong. Biar temen-temen bisa denger. Boleh. Menurut lu seperti apa? Ini gua mau denger kata dari Luthier. Gak tau tukang servis. Yang cukup disegani di daerah Bekasi, Jakarta dan sekitarnya. Gua sih main ga terlalu bisa-bisa banget nih Frey. Gua sih main ga terlalu bisa-bisa banget nih Frey. Gua aja ya. Ini pesisi ga sih menurut lu? Ini pesisi ga sih menurut lu? Ini sih bener bikinnya. Bikinnya bener? Bikinnya bener. Bikinnya bener. Menurut gua ya. Menurut gua sih bener. Soundnya? Soundnya juga lumayan. Ini Alniko nih ya? Ini Alniko. Oh iya betul Alniko. Enak nih Pak. Ini Metin Indonesia. Layak ga nih menurut lu? Coba lo liat-liat lagi. Lo liat-liat lagi. Apa yang kurang dan apa yang menurut lu keren di gitar ini? Ini Natnya apa nih Frey? Natnya gua kurang tau deh. Kayaknya melamin deh itu. Bukan plastik biasa ya kayaknya itu ya. Nat yang oke itu kayaknya. Tapi bener sih ini. Bener ya. Dan dia masih pake rosewood Ren. Kok ini rosewood nih? Rosewood. Dia pake rosewood. Terus yang menariknya bodinya pake alder. Oh bodinya alder. Ini bodinya alder bro. Bodinya alder. Maple neck. Rosewood fingerboard. Nah terus dia hambaker single-single. Hambakernya bisa di push-pull. Nah ini deh. Gitar yang... Gitar yang... Gitar yang... Gitar yang... Apa? Pabrikan pun ada yang... Ininya masih agak kasar. Gitar pabrikan. Lo sering juga dapetin servisan gitar pabrikan yang agak kasar ya? Iya. Agak kasar. Ininya agak kasar. Itu pabrikan loh tetep agak kasar ya? Agak kasar. Pernah. Pernah. Maksudnya pernah nyervisin pernah. Pernah aku nyervisin. Walaupun gitar pabrikan pasti ada miss-miss seperti itu ya? Pasti ada. Pasti ada. Dan lo cobain ini. So far aman ya? Aman sih. Nah sekarang coba ini maple. Ini rosewoodnya, ini maplenya. Sambungan ya? Jadi maplenya 2 paham ya? Iya. Sambungan. Kalau fender kan biasanya 1 paham ya? 1 paham ya. Ini 2 paham ya. Tapi enak kok ini kok. Tetep halus ya sama ya? Tetep halus kok sama. Coba. 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 Namanya mau gitar paham. Coba sakitin. Terencetелен. Coba. 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 Terencetелен dan fами.. Coba. pakai Alder Aldeco ini Rosewood ini maple tadi udah cobain menurut lo ini kayak gitar apa nih kurang lebih nih pas merasa-rasa misalnya gitu ini mirip-mirip gitar A gitar B gitu oke sebutin merek boleh nih ah kayaknya itu oke yang mirip-mirip doang kan mirip-mirip doang ini kan menurut gue ya rennya belum tentu belum tentu sekali lagi ya bener belum tentu bener ya ini ini cuman pendapat masing-masing itu mirip-mirip kalau glossy glossy nya neknya sih kayak classic vibe mirip-mirip classic vibe gue juga kemarin sempet suruh beberapa orang nyobain rata-rata bilang agak-agak mirip classic vibe agak-agak mirip classic vibe profil neknya ya dia kayak si gitu ya Iya ya kayak si Hai blosinya blosinya cakep kok ini kok blosinya enak ya ininya juga ini ada handcrafted in Indonesia jadi ini buatan Indonesia makasih kok ini kok tuningnya juga waduh emang kalau luthier yang nyentuh nih langsung semuanya di obrak-abrik tuningnya bener maksudnya nggak ada yang enggak ada yang keras-keras juga oke oke sih satu dulu udah cobain atau speknya menurut loh kira-kira ini di harga berapa yang pantasnya untuk gitar Vena ini nih Vena gitar sini nih satu lihat kayak gini dengan spek masih pakai alder alnico rosewood maple neck ini kalau ini fingerboardnya maple kira-kira harga harganya berapa nih harga jualnya nih di atas lima di atas lima menurut lu dengan spek-spek seperti ini kayak gini serius dan ini layak dijual layak banget layak banget lo tau gak ini harga berapa gak tahu berapa ini lu buka berapa ini ini cuma tiga jutaan tiga jutaan aja lo bisa dapetin ini langsung tiga jutaan tiga jutaan gimana menurut lu gimana oke sih gue udah gue udah kira di atas lima oh iya lu kira di atas lima jutaan kenapa lu bisa mengira ini di atas lima deh gue mau tahu kayak Squire Frek oh iya kayak Squire dan speknya juga biasa kalau entry-level kan iya kalau kalau yang ya gitar-gitar yang harga tiga jutaan kan biasanya keramik ya kan oh iya ya pikirnya keramik biasa tiga jutaan oke terus aliko aliko pika ya ini udah maksudnya kalau emang mau mau lebih enak lagi ya udah nanti nggak di upgrade di pick up sama di wiring Iya itu juga bisa ya sih misalnya kalau gue mau ini soalnya lebih enak bisa aja di upgrade atau semua segala macemnya bisa upgrade di sini juga ya bisa bisa di sini juga ya oke kayaknya gue ambil satu nih oke oke kalau kita udah di mesh produk emang perlu QC ya haruslah QC yang bener-bener oke itu penting enggak menurut lu penting penting banget ya Iya makanya kayak tadi dia juga bilang banyak brand-brand yang pabrikan juga banyak yang Bazing banyak yang apa Frednya tajam-tajam ya itu karena QC nya mungkin ya oke 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 siap dan buat teman-teman yang di sekitaran ini Bekasi masuknya yang Pondok Pondok Gede Bekasi-Pondok Gede Bekasi Jakarta dan sekitarnya kalau mau servis gitar set up ganti pick up wiring segala macem refresh rate ada yang Bazing bisa langsung ke rpmusik boleh sebutin gak alamat dan Instagramnya Instagram gua rpgitar shop rpgitar shop nanti gua tulisnya dibawah sini ya alamatnya dimana temen Jalan Setia 1L nomor 19 Jati Waringin Pondok Gede Jalan Setia 1L nomor 19 nomor 19 Jati Waringin Pondok Gede Jati Waringin Pondok Gede jadi bisa langsung merapat ke rpmusik shop dan dia nggak cuma set up lu juga jual gitar ya dia juga jual gitar jual beli gitar bekas jual beli gitar spare part juga banyak jadi bisa langsung ke rpmusik oke rentak thank you sekali lagi ya sama-sama brother sukses selalu selamat menikmati